4 Hewan One Piece, Yang Makan Bua Iblis Jadi Kuat Sekali Bukan hanya manusia yang bisa makan bua iblis di One Piece. Hewan juga bisa saja memakan bua iblis. Bahkan ada beberapa hewan one piece yang memakan mythical zoan. Siapa saja si hewan one piece yang makan bua iblis, simak daftarnya. 1. Tony Tony Chopper, Hito Hito no Mi Tony Tony Chopper adalah rusak kutub yang makan bua iblis Hito Hito no Mi varian standar. Ini membuat Chopper memiliki kecerdasan seperti manusia. Sejak sebelum time skip, Chopper dapat bertransformasi ke beberapa wujud, seperti wall point dan heavy point. Dengan bantuan rumble ball, dia juga bisa bertransformasi ke wujud-wujud ajaib lain. Seperti guard point, horn point. 2. Pierre Uma Uma no Mi Pierre adalah tunggangan dari gunfall. Dia adalah burung yang makan Uma Uma no Mi, jadi dia bisa memiliki wujud kuda bersayap, bagaikan Pegasus, meski ini mungkin kurang berguna, mengingat dalam wujud burung pun Pierre sudah bisa membawa gunfall terbang. Mana wujud kuda terbangnya lucu pula. 3. Onimaru Hito Hito no Mi, Model Onyudo Onimaru adalah seekor komagitsune yang ada di Wano. Dia tadinya adalah rekan Shimotsuki Ushimaru. Dia makan bua mythical zoan, yaitu Hito Hito no Mi, Model Onyudo. Dengan kekuatan bua iblis itu, Onimaru bisa berubah menjadi Onyudo yokai berbentuk rahib. Dalam wujud Onyudo, Onimaru bisa bicara seperti manusia, dan bertarung menggunakan Naginata. Dia bahkan sempat memberi perlawanan menarik menghadapi Roronoa Zoro di bab 937. Meski kemudian Zoro bisa mengalahkan Onimaru juga, ketika mereka bertarung lagi di bab 952. 4. Stronger Uma Uma Nomi, Model Pegasus Stronger, kudanya Doki di kelompok Kurohige memakan mythical zoan Uma Uma Nomi, Model Pegasus. Sejauh ini, efek yang ketahuan adalah Stronger sekarang punya sayap dan bisa terbang. Nah, itu 4 hewan One Piece yang makan bua iblis. Gimana menurut kamu, ada yang kelewatan? Sampaikan di kolom komentar. See you on the next video.